Hai, saya Ova, wanita pekerja keras yang bekerja di sebuah perusahaan. Pada saat jam makan tiba, saya sering memesan cemilan atau makanan melalui aplikasi online. Dan saya sering memesan makanan seperti ayam goreng, mie instan, sampai gorengan pun saya makan habis. Dan gue Satya, mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Gue lebih banyak menghabiskan waktu gue di kosan, ya ngerjain skripsi, mager di kosan, tiduran, ngemil, jajan juga sih kadang. Ya namanya juga anak kos, gue gak pernah memperhatikan pola makan gue, apalagi gue juga jarang banget beraktifitas. Tapi, tahukah kamu, hampir semua makanan yang kamu, Ova, dan Satya makan, mulai dari makanan ringan hingga goreng-gorengan, menggunakan minyak goreng yang telah dipakai berulang-ulang. Padahal, minyak yang dipakai secara berulang-ulang itu akan membentuk zat karsinogen yang menjadi penyebab utama penyakit degeneratif, seperti kanker, penemukan lemak di hati, jantung koroner, bahkan diabetes. Belum lagi, di zaman yang modern ini, kita sering makan makanan tidak sehat, Seperti junk food, makanan kaleng, dan minuman bersoda yang tentu sangat enak. Sayangnya, kebanyakan orang tidak menyadari hal itu. Lalu, apa yang terjadi pada tubuh Ova dan Satya jika zat racun pada tubuh tidak dikeluarkan? Ova dan Satya melagama mengantuk dan merasakan pusing, lalu bermalas-malasan. Tubuhnya jadi kurang fit dan lebih mudah terserang penyakit. Untungnya, Ova dan Satya bertemu dengan Detu. Detu merupakan kombinasi sayur-sayuran dan herbal alami yang tinggi akan serat. Sehingga, baik dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, melancarkan buang air besar, dan membantu untuk menurunkan berat badan. Berkat Detu, kini tubuh Ova dan Satya lebih bebas dari racun. Tubuhnya kembali segar dan lebih fokus menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih telah menonton!